Se depan kita juga, Nathan, mainnya juga di Liga Inggris Jadi, terima kasih atas pertanyaan Say hi to them Halo Indonesia Nah, teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi Yang membahas menaik kabar terbaru dari TN Dan di sini pun saya akan fokusnya mengenai Para pemain keturunan Dan Alhamdulillah, teman-teman, apa yang menjadi harapan kita semua Pembahasan 2 hari yang lewat Di situ saya membahas ya Ini sebelum diumumkan oleh Sintayong Saya membahas mengenai Nathan Chow Aon Yang akan bergabung bersama Timnas Dan diresmikan Timnas Ternyata hari ini, teman-teman, berkat dukungan kita semua Termasuk doa dari teman-teman semua Akhirnya Nathan Chow Aon datang ke Indonesia Dan tadi mereka yang bersama agen Itu melihat Timnas melawan Brunei Dan bertemu dengan PSSI Membahas mengenai naturalisasi Nah, ini menurut saya menjadi hal yang sangat luar biasa ya Apa yang kita harapkan selama ini ya Yang suka dengan konten-konten pemain keturunan ya Orang-orang yang memang suka dengan Timnas Indonesia Ini artinya kita sudah bersatu Untuk mengawasi PSSI Untuk memfollow up ya Perkembangan pemain-pemain keturunan Untuk membela Timnas Indonesia Dan Alhamdulillah, teman-teman, barisan kita semua sudah rapat Semoga ke depan kita masih tetap solid Untuk selalu membahas pemain keturunan Oke, saya akan membahas tuntas semua naik sosok Nathan Chow Aon Jangan lupa untuk membantu channel ini Silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe Serta tekan tombol loncengnya ya Agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya Oke, disini saya melihat, teman-teman, bahwa ketika melawan Brunei ini nanti di like kedua menang Otomatis kita akan di ronde selanjutnya Dan kita akan bertemu dengan sosok tim Filipina Kemudian Irak dan juga Vietnam Untuk kualifikasi pilihan dunia ini Nah, tetapi untuk masuk dalam dua tim Ini, teman-teman, yang tim terbaik di grup tersebut Itu sangat susah Dan saya melihat Indonesia diharapkan bisa lolos Dengan mengalahkan Vietnam atau Filipina Atau tiga-tiganya Vietnam, Irak, Filipina, kita kalahkan Nah, dengan adanya pemain keturunan Seperti Nathan Chow Aon Ya, kemudian Jay Ides Ini diharapkan bisa membantu tim Nas Dalam tanda kutip ya Jika prosesnya itu segera selesai Dan menurut saya ya PSS ini tidak ingin ya Dalam hal ini Ngurusnya itu dua kali Atau bekerjanya itu dua kali Saya yakin apalagi Pak Erick Tohir ini juga Seorang menteri Kemudian juga memiliki banyak sekali relasi Dan menurut saya Percepatan itu tidak ada yang tidak mustahil Dan saya berharap ya Tim Nas Indonesia ini bisa mempercepat Nathan Chow Aon dan juga Jay Ides Karena di sisi lain dirinya juga sudah tak sabar memiliki tim Nas Kemudian tim Nas juga sangat butuh Dan lawan kita itu bukan tim ecek-ecek ya Lawan kita itu berat semua Itu masih di ronde ini teman-teman ya Ronde kedua Belum nanti ronde ketiga Akan lebih susah lagi Dan Indonesia menurut saya Kita harus membutuhkan pemain-pemain ini Dan untung saja Tuan-tuan Nathan Chow Aon ini sudah datang ke Indonesia Dan ya semoga saja ya Dengan relasi Bapak Erick Tohir Sumpah WNI Jay Ides dan juga Nathan Chow Aon ini serempak Agar nantinya ya kita bisa menyaksikan mereka berlagak di event internasional bersama tim Nas Dan ya menurut saya seperti ini Kolaborasi antara pemain lokal dan juga pemain keturunan itu sudah dibentuk oleh Sintayong Pemain-pemain Eropa itu mengandalkan teknik ya Dan pemain-pemain lokal itu mengandalkan kecepatan Ditambah lagi bagaimana postur Indonesia kurun waktu ya 5 tahun kebelakang itu selalu ya Dalam tanda kutip dihina Kemudian dikucilkan oleh negara-negara lain Sekarang pun kalian bisa melihat siapa Badan pemain tim Nas yang kecil ya Atau tinggi pemain tim Nas yang memang Di bawah rata-rata semuanya itu tinggi ya Kecuali ada beberapa pemain seperti Witan ya Itu pun ya standar menurut saya Sebagai pemain sepak bola Dan itu menjadi hal-hal poin yang sangat bagus Kita tinggal menunggu saja ya bagaimana ke depan Dan ya ini menjadi hal yang sangat bagus Semoga saja ya kita bisa Untuk menjadi tim terbaik nantinya di Asia Tenggara dan juga Asia Karena saat ini seperti Singapura Kemudian Malaysia Kemudian Vietnam Apalagi Thailand ya Menurut saya permainannya ya masih standar ya Dan kita melihat bukan berarti kita berkacang pada diri sendiri Tetapi kita bisa melihat dari pola permainan kerangkat tim itu sudah terbentuk dari tim Nas Indonesia Diharapkan dengan datangnya sosok Natan dan juga bergabungnya sosok Jai Idas Ini akan menambah lini kekuatan dan ya Kalau dibilang kita menjadi kekuatan Asia Tenggara untuk saat ini Jika ya ini jika ini pembuktian sedikit saja Jika memang piala AFF itu nanti pemain-pemain keturunan bisa bergabung Ya menurut saya Indonesia akan sangat sulit di kalahkan Ada beberapa perlawanan seperti Vietnam dan juga Thailand Tetapi menurut saya ya Kecuali dua negara itu akan sangat sulit Tetapi apapun itu alasannya Yang jelas kita sudah lihat ya bagaimana permainan tim Nas itu sudah bagus Kemudian kita juga sudah kedatangan pemain Natan Joa'on Artinya jika dia datang itu sudah resmi pembela tim Nas Kita hanya tinggal menunggu ya bagaimana ke depan Kita hanya tinggal melihat bagaimana yang dilakukan oleh Sintayong Semoga ini menjadi kabar yang baik ya Semoga saja juga ada beberapa pemain keturunan lain ya Yang segera ambil tim Nas Indonesia Nah bagaimana menurut kalian tonton dengan datangnya Natan Joa'on ini Apakah kalian yakin nantinya ya tim Nas Indonesia ini mampu berkembang Dan bahkan bisa lolos di Pianal Dunia 2026 Silahkan kalian tulis di kolom komentar Di Liga Inggris jadi terima kasih atas pertanyaan Indonesia Say hi to them Halo Indonesia Keren nggak siapa? Mau gabung boleh nggak? Boleh Boleh Say hi to them Halo Indonesia Good to see you Karena mimpi kita kan bukan di sini Mimpi kita kan lebih besar ya Mimpi kita kan bukan di sini Mimpi kita kan lebih besar ya Grup F, Irak, Vietnam, Filipina Itu bukan mimpi kita juga Mimpi kita lebih besar dari itu Sekarang, tetap fokus Kita support terus Baik PSSI dan pemerintah Untuk tanggung buat saya Tapi ini mimpi kita kan bukan di sini Mimpi kita kan lebih besar ya Mimpi kita kan bukan di sini Mimpi kita kan lebih besar ya Mimpi kita akan lebih besar ya Mimpi kita ada satu delik di dunia ya Sub indo by broth3rmax